Cara pesan tiket kereta api bagi kalian yang belum memiliki KTP atau masih di bawah umur 17 tahun Bagaimana caranya? Kalian ikuti tutorial ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Kebumen Tulen Pada semakan kali ini saya akan bagikan informasi dan juga tutorial bagaimana caranya Untuk bisa melakukan pemesanan tiket kereta api bagi kalian yang masih di bawah umur 17 tahun Belum memiliki KTP, baik kalian bisa ikuti saja tutorial ini Baik yang pertama kalian buka aplikasi kaya akses versi yang terbaru Kemudian kita akan coba untuk melakukan pemesanan tiket kereta api antar kota Kemudian kalian masukkan stasiun asal dan stasiun tujuan Kita akan contohkan stasiun pasar Senin menuju stasiun Kebumen Oke kalian pilih saja Lalu kalian pilih untuk tanggal keberangkatannya Disini saya akan coba pilih di tanggal 8 Desember Lalu kalian jika ingin pesan tiket kereta api PP atau pulang pergi Kalian klik saja yang ini pulang pergi Lalu kalian pilih untuk 2 tiketnya Kalau tidak kalian matikan seperti ini Lalu kalian pilih untuk jumlah penumpangnya Disini tersedia sampai dengan 10 penumpang dewasa dan 1 penumpang bayi Untuk penumpang bayi di bawah 3 tahun Kalau sudah kalian klik saja cari tiket Lalu disini tersedia banyak kereta dan juga banyak penjadwalan Seperti jam-jam tertentu Disini kalian pilih saja untuk tiket dan juga jenis kereta dan jam yang kalian inginkan Misalnya saya contohkan saya akan pilih tiket kereta api yang ini Lalu disini silahkan kalian masukkan untuk data penumpangnya Untuk data penumpangnya kalian scroll saja ke bawah Lalu kalian klik ikon pensil atau ubah yang ini Kemudian kalian klik saja tambah penumpang baru Yang ini Nah di bagian sini kalian untuk tipe IDnya Kalian tetap pilih KTP ya teman-temannya Walaupun kalian belum memiliki KTP Lalu untuk nomor ID kalian masukkan saja Nomor NIK kalian yang ada di kartu keluarga Untuk posisi nomor NIK yang ada di kartu keluarga itu ada di sebelah sini ya teman-temannya Kalian masukkan saja nomor NIKnya Lalu di bawahnya kalian masukkan nama kalian Nama lengkap kalian sesuai dengan kartu keluarga Pastikan sama persis Kemudian di bawahnya itu ada tipe penumpang Kalian kosongin saja Dan kalian klik saja simpan di bawah ini Lalu disini jika sudah benar kalian klik saja lanjutkan Lalu klik ya lanjutkan Baik kemudian kalian klik saja untuk pemilihan kursinya Caranya kalian klik ikon pensil yang ini Lalu kalian pilih kursi sesuai dengan yang kalian inginkan Disini tersedia premium 1, premium 2, premium 3, premium 4, premium 5 dan seterusnya Misalnya kita akan pindah ke premium 5 yang ini Lalu kita pindah yang paling depan ini Oke disini sudah berhasil kalian klik simpan Lalu kalian klik saja lanjutkan Kemudian kalian klik lewati Dan disini kalian klik lanjutkan Jika sudah benar semua Kalian scroll saja ke bawah Dan kalian checklist di bagian syarat dan ketentuan Lalu kalian klik bayar Selanjutnya di bagian metode pembayar ini Itu tersedia banyak sekali metode pembayarannya Di antaranya ada KAibay, internet banking, ATM mobile dan lain-lain Disini ada e-wallet seperti dana, ovo dan lain-lain Ada juga bayar dengan grey retail Seperti Alfamart, Alfamidi dan juga Indomaret Bisa juga dengan kantor pos dan juga QRIS teman-teman ya Baik disini misalnya saya pilih untuk metode pembayaran dengan mobile banking atau ATM bank mandiri seperti ini Lalu kalian klik saja bayar dengan bank mandiri Oke selanjutnya kalian bisa langsung copy atau salin saja untuk kode pembayaran yang ini Kemudian kalian bisa lakukan pembayaran menggunakan ATM bank mandiri ataupun mobile banking bank mandiri Disini kalian dikasih waktu 1 jam 6 menit untuk melunasi pembayaran tiketnya Untuk cara pembayarannya itu sudah ada teman-teman ya Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke itulah cara muda untuk bisa melakukan pemesanan tiket keretapi Bagi kalian yang masih di bawah umur 17 tahun atau tidak memiliki KTPK Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar Share ilmuwan juga sosial media kalian jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh